Seperti terbitnya matahari dari arah timur, Indonesia juga memiliki keindahan dan pesona dari wilayah timur. Papua Bumi cendrawasi yang seharusnya memiliki putra-putri terbaik yang dapat membangun tanah Papua. Apalagi hijaunya alam, birunya laut dari Kepulauan Papua masih membuat para wisatawan terkagum-kagum. Tapi sangat disayangkan ketika melihat pendidikan di sana masih berbanding 180 derajat dengan pendidikan yang ada di kota. Sedih dan prihatin karena pendidikan bermutu semakin jauh dari keluarga miskin. Kian mahalnya biaya pendidikan membuat keluarga miskin seringkali harus menyerah, meski anak-anak mereka sudah rindu akan sekolah. Tetapi apalah daya? Ketika mereka ke sekolah, guru tidak pernah datang untuk mengajar mereka. Dan bahkan sekedar bermimpi, dapat menyekolahkan anak setingkat SMA saja, mereka tak berani lagi. Akhirnya, anak-anak pun dipaksa untuk meninggalkan mimpi sejak dini. Salah satunya yang terjadi di FLC Napan Yaur, Nabire, Papua. Di sekolah tempat aku dan partnerku ditempatkan, tidak ada guru lokal sama sekali. Hanya ada kepala sekolah, namun ia tinggal di kota. Terbatasnya guru di sekolah membuat kami berusaha membagi waktu dengan optimal untuk dapat mengajar anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6, serta paut. Namun dengan begitu, menjadikan waktu bertatap muka antara kami dengan anak-anak menjadi lebih sering, sehingga membuat kami menjadi lebih mengenal karakter anak-anak didik di sekolah. Halo sobat baik hati, perkenalkan, namaku Hane Helena Melanisogin atau yang akrab di Sapa Melan. Aku sudah bergabung menjadi guru pedalaman dengan Yayasan Tangan Pengharapan selama kurang lebih 4 bulan dan sekarang aku ditempatkan di FLC Napan Yaur, Nabire, Papua. Dari kota Nabire hingga Kenapan Yaur, membutuhkan waktu menyeberang sekitar 4-8 jam tergantung jenis perahu dan cuaca yang ada. Untuk menyeberang, kami biasa menggunakan perahu warga, biber, dan juga jolor atau kapal ikan. Sebagai seorang guru pedalaman di pesisir, panas terik matahari sudah menjadi hal biasa saat akan menyeberang laut. Empat bulan berada di pedalaman menjadikanku lebih banyak belajar dan bersyukur dalam hidup. Aku belajar cara menghadapi masyarakat dengan berbagai watak yang berbeda. Hidup di pedalaman tentunya bukanlah hal yang tergolong mudah. Fasilitas yang terbatas menjadi hal yang biasa. Tidak adanya listrik dan juga senyal yang kadang suka error menjadi teman kami. Selain itu, untuk makan dan minum pun kadang mengalami kendala. Di mana, kalau di desa turun hujan, maka air pun menjadi keruh dan kotor. Mencari sayur untuk makan harus ke kebun warga di hutan untuk memetik sayur. Beruntungnya, di kampung kami terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah, Jadi, terkadang kami mendapatkan ikan dari warga sekitar. Kami mendapati bahwa anak-anak banyak yang memiliki hubungi di bidang seni, misalnya menggambar dan membuat kerajinan. Hal inilah yang mendasari kami untuk membuat rumah kreativitas bagi anak-anak. Rumah kreativitas yang telah kami bangun bersama masyarakat akan digunakan sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyeluruhkan bakat dan hobi mereka. Selain itu, kami pun membuat sebuah perpustakaan ini di dalam rumah tersebut agar bisa digunakan anak-anak untuk membaca. Kami berharap kemampuan mereka menjadi lebih asah agar lebih baik. Merdeka itu berarti bebas berekspresi dan berkreasi dengan segala keterbatasan yang ada, berpikir jauh ke depan untuk sebuah masa depan, jujur dan berani menghadapi segala rintangan dan tantangan yang ada, serta mampu melampaui batas diri yang terikat dari hal-hal kemiskinan, kebodohan, dan kemalasan. Masa depan Indonesia semakin cerah di dunia internasional dan saya berharap anak-anak di Indonesia semuanya mendapatkan pendidikan yang merata dan bisa mendapatkan pendidikan setinggi mungkin sehingga mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Indonesia, selamat hari Merdeka yang ke-77. Semoga Indonesia mampu menegakkan keadilan untuk seluruh anak bangsa yang berada di seluruh pelosok Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka! Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Napan Yaur, Nabire, Papua. Menjadi pahlawan, tidak harus berperang melawan penjajah. Tetapi, bersama-sama kita memberantas kebodohan dan kemiskinan yang masih terjadi di Indonesia. Helping people live a better life.